Bencana di ujung timur Indonesia pada 16 Maret lalu mengagetkan kita semua. Banjir bandang terjadi di tanah Papua yang relatif lestari alamnya. Dampak yang dirasakan begitu dahsyat. Lebih dari 100 orang meninggal dunia. Jumlah pengungsi sempat menembus 10 ribu jiwa. Infrastruktur luluh lantar. Bencana juga berimbas meluapnya Danau Sentani hingga merendam 25 kampung di dalamnya. Dalam kajiannya, PVMBG menyebut banjir bandang adalah proses geologi yang berulang di Cyclops. Bahkan di masa lampau pernah terjadi dengan skala yang lebih besar. Pegunungan Cyclops memiliki topografi terjal dan celah-celah sempit. Selain itu, jenis bebatuan metamorf di pegunungan memiliki karakteristik gampang terlepas apabila kondisi lapuh. Seiring waktu, bebatuan dan tanah menyumbat dan menciptakan bendung alam. Ketika 16 Maret, hujan dengan intensitas ekstrim menyebabkan longsor besar dan dorongan air. Sumbatan tak dapat menampung kekuatan air dan terbongkar mengarah ke lembah dan permukiman. Bencana yang terjadi adalah mekanisme alam. Namun, aktivitas manusia seperti pengrusakan hutan dan alifungsi lahan memperparah keadaan. Persoalannya pemukiman itu berada di bawah yang lebih landai, di depan mulut lembah. Jadi, tentunya perubahan lahan di daerah yang lebih rendah ini, kalau tetap hutan, dia akan mengurangi tenaga dari banjir bandang ini. Ya kan, akan mengurangi energinya sehingga dampaknya juga lebih kecil. Tetapi proses ternyata banjir bandang sendiri itu adalah proses alami. Moses Kalem, Undovolo atau pemimpin adat tertinggi tiga suku sentani, tengah mengatakan kerusakan hutan tak dilakukan warga sentani. Siklop layaknya ibu bagi mereka dan terdapat aturan adat mengikat. Yang paling inti sekali, dia bisa mensuplai air dari gunung siklop untuk danau sentani. Karena ini kekaitannya. Gunung siklop harus kita jaga, danau sentani harus kita jaga. Orang-orang sentani hanya punya harapan dua itu. Ini masyarakat di tiga suku yang tadi saya sebut. Mereka bisa berladang untuk kepentingan misalnya pelantikan Andu Api, Andu Folo ini. Kemudian ada acara-acara hajatan besar kayak Natal tahun baru. Itu boleh berladang di atas. Setelah itu tidak boleh. Atau acara gereja. Itu mereka boleh berladang di atas. Kalau sekarang kan tidak. Semua masyarakat yang tadi suku yang saya sebut, mereka tidak pernah berladang lagi di atas. Cuma mengakui bahwa itu hutan kami. Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.